Intro Dari netizen yang paling sok tau dan merasa orang yang boleh hidup di dunia ini Adalah orang cantik, tinggi dan jadi model Kalau orang yang pendek itu, ah lu pendek, lu begini-begini Aku kasih tau ya, ada sebuah statement Itu dari Dipika Padukon Dia anaknya Prakas Padukon, pemain badminton terkenal Dan jadi artis top Bollywood yang satu-satunya jadi bintang LV Louis Vuitton Yang udah gak tau kekayaannya berapa Dia sendiri Nih foto aku ya, masuk liputan 6 dan masuk TV-TV Aku udah foto sama Dipika Padukon ya Cuantik, ramah, gak ada kurangnya di mata aku loh dia ya Karena kan artis Bollywood itu gak semua bisa seramah dia loh Dia tuh sudah cantiknya, minta ampun, tingginya aja udah hampir 180 loh 179 kali gak tau, pokoknya tinggi, udah kayak gentel, udah model dunia Bahkan dia sama lah kecantikannya kalau menurut aku sama Kendall Jenner tuh hampir sama Karena mereka tuh kalau pas foto bareng aja Popularitasnya lah pokoknya dia juga pernah main sama Vin Diesel kan Dia pernah ngomong apa coba Saat aku populer dari main film sama Sahrukan, Om Shanti Om Saat itu aku pengen bunuh diri Dia tuh saat itu lagi duitnya lagi banyak-banyaknya Popularitasnya lagi melejit banget Tapi aku pengen mati Aku hampa Aku merasa kayak mental aku tuh kayak bener-bener down Dia punya keluarga utuh Gak broken home Cowok mana sih yang gak mau sama Dipika Mungkin dia mau dapet sekelas Mukanya dia kayak Iriana Sheik gitu loh Mantangnya Ronaldo itu cantik banget Dan gini mungkin orang cantik banyak Tapi muka dia tuh karakternya kuat dan mahal banget loh Makanya aku kaget Orang secantik ini setinggi ini kenapa bisa depresi Berarti kan kecantikan tuh tidak menjamin orang itu bahagia Nah dari situlah yang aku mulai kayak belajar Cintai diri kita sendiri Jangan liat orang tinggi Jangan liat orang kaya Dia selalu loh Dipika ngajarin bahwa Kamu jangan pernah ngeliat orang lain Material things never end Jadi gak pernah ada habisnya Kalau kita bicara material, duit Itu akan terus kurang-kurang-kurang Dan gak pernah cukup Dia bilang gitu loh Jadi intinya kita tuh harus menerima yang kita punya Jangan yang orang lain punya Nah dari situ aku belajar Kalaupun kita ngeliat orang lain Mungkin motivasi dari orang itu Tapi bukan kayak tingginya, cantiknya Tapi mungkin lebih kayak suksesnya Kerja kerasnya, struggle-nya Nah itu artis Dipika Poldukun secantik itu ya Sekarang Hitik Rosan Pasti kalian tau kalau pencinta Bollywood ya Aku baca artikel bahwa Hitik Rosan itu Say that he was Depression during war shooting ya Film war berarti Jadi Hitik Rosan was difficult When do movie war ya Wartinya dia main sama Tiger's Rove ya Dia aja depresi loh Kalau dipikir Hitik Rosan kurangnya apa coba Dia tuh termasuk artis tertampan Dan aku udah pernah liat secara langsung loh Sama Sahrukan aja tampanan dia loh Dia punya semua duitnya mungkin Nah udah gak terhitung lah Ya walaupun kekayaannya masih kayak Sahrukan Tapi tetep aja dia kaya lah intinya Tapi tetep aja dia depresi Tingginya kurang apa Gantengnya kurang apa Jadi gak semua tinggi badan Kecantikan, kekayaan tuh Gak bikin mental kita itu Down Gak mesti Jadi mental bahagia itu Gak mesti dari kesempurnaan wajah Gak mesti dari kesempurnaan wajah